Hai, cifon model baru nih, kita bikin yuk! Pertama, kita mau campurkan 24 ml minyak sayur dengan 32 ml susu cair. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian kita memasukkan 36 gram tepung terigu protein rendah. Aduk, jangan sampai ada tepung terigu yang ketinggalan ya. Kemudian setelah rata, kita mau masukkan 2 butir kuning telur. Aduk rata, hingga konsistensi akhir seperti ini. Kita sisikan dan kita mau bikin meringue. Untuk meringue, saya pakai 2 butir putih telur. Campur dengan 5 gram lemon juice dan 30 gram gula kastor. Kita mixer sampai konsistensi firm peak. Bagaimana firm peak itu? Dia tuh kalau diangkat, harus lancip tapi nggak tertulai. Saya tunjukkan nanti bagaimana yang disebut dengan firm peak. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita mau siapkan satu bahan lagi yaitu coklat powder. Di sini coklat kita campur dengan air panas hingga menjadi pas. Seperti ini konsistensinya. Dan kita sisihkan. Sekarang kita campur meringue tadi ke adonan kuning telur. Kita aduk. Pertama ambil sedikit aja ya. Kurang lebih 2 per 3 bagian dari meringue. Kita aduk hingga rata. Setedar rata saja, nggak perlu rata banget. Kemudian kita tuangkan ke sisa meringue tadi. Untuk pengadukan yang kedua ini, kita mau aduk menggunakan sepatuak. Ya. Aduk balik. Gerakan aduk balik. Dan kita aduk sampai benar-benar rata. Nah, mangkok yang ini kita nggak usah cuci dulu nih. Karena nanti mau dipakai untuk adonan coklat. Kita sisihkan aja. Aduk balik. Hingga meringue benar-benar tercampur dan nggak ada bagian yang putih-putih tersisa. Ya. Sekarang kita mau ambil kurang lebih 1 per 3 bagian. Untuk dicampur dengan coklat tadi. Caranya, kita ambil dulu sedikit. Dan kita campur di coklat yang tadi sudah menjadi pasta. Ya. Di situ kita aduk dulu hingga rata. Tujuannya ini, supaya nanti pada saat pengadukan di adonan yang originalnya, Itu rata. Kita tuangkan. Dan aduk adonan coklat ini sampai benar-benar tercampur rata. Oh iya, coklat ini saya pakai 5 gram ya. 5 gram coklat ya. Nah, adonannya sudah rata. Sekarang kita mau tuang ke loyang. Nah, di sini loyangnya saya pakai loyang petugih. Ukurannya seperti ini. Nanti saya cantumkan di description ya, supaya lebih jelas. Dan ini cuma perlu dialasin dengan ketas baking paper seperti ini aja. Ya. Kita mau tuang adonan berselang-seling. Nah, sebenarnya ini opsional ya. Jadi, boleh juga coklatnya dulu. Ya. Ini kalau saya putihnya dulu. Itu tergantung selera aja. Mau di-shrill nanti juga nggak apa-apa. Supaya bisa ke marble. Bebaslah. Yang penting dituang berselang-seling. Untuk keterangan bahan dan step-by-stepnya nanti saya tulis di description detail ya. Supaya nanti lebih mudah dimengerti. Oke. Setelah udah dituang semua adonannya. Jangan lupa ya. Kita hentak-hentak dulu. Supaya udara yang mungkin ada di dalam adonan itu keluar. Ya. Kita hentak-hentak. Dan tujuannya juga supaya meratakan permukaan adonan. Terus kita mau panggang di suhu 170 hingga berkulit. Karena saya pakai oven ini. Dia ada kipas. Dia lebih cepat. Hanya 5 menit sudah berkulit. Setelah berkulit. Kita mau slit bagian tengah. Supaya dia mekroknya bagus. Mekarnya bagus. Nanti saya tulis juga di situ saya pakai ovennya apa. Terus kemudian setelah slit kita mau masukkan lagi ke oven. Dan kita panggang dengan suhu 130 derajat selama 60 menit. Oke. Setelah matang kita langsung keluarkan. Dan jangan lupa ya. Kita perlu hentak. Ini saya hentak sampai 5 atau 6 kali ya. Tujuannya supaya dia itu nggak kepes. Karena chiffon loaf ini saya nggak balik. Jadi saya diamkan aja. Hingga dingin. Setelah dingin. Baru kita keluarkan dari loyang. Nah ini udah dingin. Benar-benar dingin. Cara keluarinya gampang sekali. Jadi hanya kita hentak-hentak saja. Kedua bagian ya. Kita hentak-hentak. Kemudian kita tarik baking papernya. Sangat-sangat mudah. Lalu kita mau kelupas ya. Ini gampang banget. Dan kuenya itu mulus ya. Jadi nggak ada berembun atau basah. Jadi kuenya itu bagus benar-benar matang. Sekarang saya mau tunjukkan bahwa ini kue benar-benar dia nggak kepes. Walaupun saya nggak balik. Kan biasanya kalau chiffon itu habis matang keluar oven harus dibalikkan. Kalau ini nggak perlu dibalik. Jadi kuncinya adalah satu ya. Selain adonan harus benar. Begitu keluar dari oven kita mesti hentak beberapa kali. Oke. Sekarang saya mau tunjukkan bagian dalamnya. Tekstur kuenya itu sangat lembut. Nah, bisa dilihat ya. Lembut sekali. Kelihatan banget kan? Teksturnya sangat lembut. Oke. Love chiffon cake sudah jadi. Selamat mencoba. Happy baking dan good luck. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye.